Tentara cadangan Israel tersiksa di tengah perang dengan Hamas di Gaza. Para tentara tersebut dipaksa latihan di medan yang sulit meski cuaca dingin menggerogoti wilayah tersebut. Sionis mengklaim latihan ketat itu dilakukan sebagai upaya menjaga kesiapan pasukan pertahanan Israel ADF di medan perang. Dilansir dari E24 News, tentara cadangan Israel kembali menghadapi kondisi sulit di tengah perang dengan Hamas. Kini tentara dari Brigade Penarjun Payung Cadangan Utara itu juga harus latihan berat di daerah padat penduduk. Bahkan latihan itu dilakukan dalam cuaca ekstrem saat hujan dan kabut sekaligus selama 100 hari lebih. Sontak saja kondisi tersebut disebut-sebut sebagai tanda kekalahan Sionis. Namun Sionis mengklaim latihan yang melibatkan Brigade Parasut Utara tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Pasalnya pelatihan tersebut mencakup berbagai unit, mulai dari regu kecil hingga tim batalian yang lebih besar. Latihan itu juga mengintegrasikan berbagai kekuatan seperti tank, infanteri, teknik, dan artileri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!